PANDEMI COVID-19 Pandemi COVID-19 menciptakan suasana berbeda dalam perayaan Gies Natalis Universitas Indonesia ke-71. Dengan menggunakan platform online, UI merayakan hari jadinya 2 Februari 2021 lalu. Meski demikian, para pimpinan universitas tetap memimpin acara secara offline dari Balai Rung UI Depok dengan protokol kesehatan ketat. Berlangsung dengan hikmat, acara dibuka dengan lagu-lagu wajib dan pidato pembukaan oleh Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Setahun ini menjadi leflexi diri yang berharga bagi UI untuk tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan tetap menjadi panutan dalam menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Kepersamaan, kolaborasi, dan komitmen menjadi salah satu kunci yang dipakai untuk bangkit dan tetap maju. Tak hanya merayakan hari jadinya, dalam kesempatan kali ini UI juga meresmikan Center for Independent Learning Universitas Indonesia atau CIL UI. CIL UI merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kampus merdeka yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Bakarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung meresmikan unit ini. Perguruan tinggi harus menikah dengan dunia kerja, baik dunia industri, dunia usaha, pemerintah, maupun masyarakat. Saya mengapresiasi UI yang responsif dalam mengimplementasikan kampus merdeka dengan membentuk Center for Independent Learning, CIL. Keberhasilan program CIL tentu memperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh sibilitas UI, serta kerjasama yang erat dengan dudi pemerintah, alumni, masyarakat, dan media. Saya yakin komitmen dan dukungan keluarga besar UI untuk mensukseskan kampus merdeka sangat besar. Untuk itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Center for Independent Learning Universitas Indonesia. Semoga CIL UI dapat mengakselerasi implementasi program-program kampus merdeka dan bisa menjadi inspirasi baik bagi kampus-kampus lain. Beberapa pejabat negara lainnya, seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, Ketua MPR Bambang Susantio, dan Ketua DPR Puan Maharani, turut mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia. Peringatan Dias Natalis UI yang digelar 2 Februari 2021 ini merupakan rangkaian pembuka dari sejumlah kegiatan yang dipersiapkan UI. Sejumlah lomba seperti Jalan Sehat Virtual, Focal Group, iklan layanan masyarakat, serta lomba cipta lagu juga digelar hingga tanggal 17 Februari lalu. Rencananya, pemenang akan diumumkan pada perayaan Hari Puncak Dias Natalis UI ke-71 yang akan berlangsung 23 Februari jam setengah 9 pagi hingga jam 12 siang. Selain itu, acara puncak juga akan dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah artis dan pemberian door prize. Kui Dotria, Almarizki, TV UI Terima kasih telah menonton!